Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan serat lima mobil Mitsubishi Expander tipe spot manual warna hitam kepada konsumen kami, Pak Robeta, yang ada di wilayah Salatiga. Nah, kira-kira seperti apakah prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, hari ini kami berencana untuk melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander tipe spot manual warna hitam ke konsumen kami, Pak Robeta, yang ada di wilayah Salatiga. Kami sendiri sampai sekarang belum pernah bertemu, karena semua transaksinya dilakukan secara online, termasuk untuk pembayarannya juga langsung dilakukan secara transfer. Kebetulan, konsumen kami, Pak Robeta, ini sedang berditas di wilayah Maluku. Jadi, untuk proses beliannya, beliau belum bisa langsung datang ke dealer. Begitu, mendapat pemesanan dari Pak Robeta, kaya pun langsung melakukan proses persiapan unit. Di antaranya, seperti biasa, proses kesen nomor rangka dan nomor mesin, kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan unit oleh pihak bengkel, atau istilahnya proses pre-deliver inspection. Alhamdulillah, untuk semua prosesnya berjalan dengan lancar, tidak lupa, disini kami juga melakukan pengecekan ulang. Untuk perlengkapan, sudah kami cek semua, insya Allah dalam kondisi lengkap, termasuk karpet dan jenisnya. Untuk interior, tadi sudah kami cek satu persatu, insya Allah semuanya dalam kondisi bersih. Mobilnya siap untuk dikirim ke Salatiga. Nah, tepat pukul 1 siang, kami langsung meluncur dari dealer kami di Kartosuro, menuju ke rumah Pak Robeta yang ada di wilayah Salatiga. Tadi, kami sudah dikirim inser lokasi oleh beliau, ternyata rumah beliau tidak begitu jauh dari pintu tol Salatiga, hingga supaya lebih cepat, kami pun memilih lewat jalur tol. Karena kalau tidak lewat jalur tol, estimasi pertaliannya sekitar 1,5 jam. Nah, kalau lewat jalur tol ini, estimasinya lebih cepat, sekitar 45 menit. Kami sendiri sampai sekarang belum pernah bertemu dengan Pak Robeta, Alhamdulillah, beliau sudah sangat percaya kepada kami. Kami pun berusaha menjaga kepercayaan tersebut semaksimal mungkin. Jadi, ceritanya Pak Robeta dan keluarga sudah lama berencana untuk membeli mobil Mujibisi Xpander, tapi karena kebetulan beliau dinas di luar Jawa, jadi belum bisa melihat langsung ke dealer. Tapi Alhamdulillah, eranya sekarang sudah modern, jadi Pak Robeta tidak perlu jauh-jauh datang ke dealer. Kau buka aplikasi Youtube, beliau pun bisa langsung melihat spesifikasi yang ada di mobil Xpander. Setelah melakukan beberapa kepertimbangan, akhirnya beliau bisa terserah keluarga, mantap untuk memilih mobil Mujibisi Xpander tipe spot manual, karena kebetulan beliau dan keluarga lebih nyaman untuk menggunakan mobil dengan transmisi manual. Apalagi rumah beliau ini berada di wilayah Begunungan, sehingga akan lebih nyaman menggunakan mobil manual karena torsinya bisa diatur. Nah, mungkin ada yang penasaran, kalau konsumen dari Solo 3 membeli di dealer kami di Mujibisi Kartosuro, bagaimana dengan masalah plat nomornya? Untuk masalah plat nomor tidak perlu khawatir, karena kami sudah beberapa kali melakukan pengiriman ke Solo 3. Meskipun dealer kami ini termasuk wilayah Kartosuro untuk platnya AD, nah, tapi kalau konsumennya berasal dari wilayah Solo 3, untuk plat nomornya tetap H sesuai dengan KTP asal. Demikian juga untuk masalah gratis servisnya tidak perlu khawatir, karena seperti kita ketahui, untuk mobil Mujibisi Xpander ada gratis servis sampai 50 ribu kilometer, tidak hanya jasa, tetapi juga termasuk seberpat rutin. Nah, meskipun membeli mobil Mujibisi Xpander-nya di dealer kami di Kartosuro, tetapi untuk gratis servisnya bisa berlaku di semua jaringan bagian dari Mujibisi di seluruh Indonesia. Jadi, kalau misalnya Pak Ropeta dan keluarga mau melakukan servis mobil Xpander-nya di dealer Salatiga, maka tetap berlaku untuk gratis servisnya. Nah, kembali ke perjalanan. Setelah menemukan perjalanan sekitar 45 menit, akhirnya kami sampai juga di rumah Pak Ropeta yang ada di wilayah Salatiga. Kebetulan saat ini beliau sedang berada di luar Jawa, tempatnya di daerah Maluku. Jadi, untuk proses harap limanya ini nanti akan dilakukan dengan keluarga. Ketika sampai di rumah, di sini kami sambut oleh kakak beliau, yaitu Pak Pajar. Nah, ini kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan unit begitu sampai. Insya Allah tadi selama perjalanan semuanya diberikan kelancaran, sehingga untuk chatnya semuanya masih dalam kondisi mulus. Tapi supaya lebih aman, di sini kami mengajak beliau untuk melakukan pengecekan ulang sekali lagi, termasuk ke bagian atap dan bagian kolong. Setelah selesai melakukan pengecekan ke bagian eksterior, berikutnya kami ajak Pak Pajar untuk melakukan pengecekan ke bagian belakang. Nah, di sini kami tunjukkan kepada beliau untuk lokasi peralatan, di antaranya terkaitan servis, kemudian ada apar, karpet, dan sejenisnya. Serta tidak ketinggalan, di sini juga kami menjelaskan terkait lokasi toolkit dan juga tongkrak, serta peralatan lain. Selesai menjelaskan terkait peralatan, dan berikutnya kami ajak Pak Pajar untuk masuk ke dalam mobil Mitsubishi Xpander ini. Nah, di sini kami ajak beliau untuk mencoba langsung. Untuk penjelasannya yang kami utamakan terkait masalah transmisi, karena untuk transmisi mobil Xpander manual ini agak sedikit berbeda dengan mobil manual pada umumnya. Untuk mobil Xpander ini mundurnya ke kiri depan. Nah, ini agak berbeda dengan mobil umum, sehingga di sini kami ajak beliau untuk perhatikan langsung, supaya nantinya saat penggunaan tidak mengalami kebingungan. Selain masalah transmisi, di sini juga kami menjelaskan terkait beberapa fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander, tapi kebetulan Pak Pajar ini sebelumnya sudah terbiasa memiliki mobil. Jadi di sini kami hanya menjelaskan fitur-fitur yang belum ada di mobil sebelumnya, seperti di antaranya terkait fitur start-stop engine. Nah, di sini kami ajak beliau untuk mempraktekan langsung menyalakan mobil Xpander support ini, karena untuk memiliki Xpander support manual, untuk menyalakannya harus sambil meninjak kopling, kemudian tekan tombol start-stop engine. Lalu tidak ketinggalan, kami juga menjelaskan terkait beberapa fitur yang ada di mobil Mitsubishi Xpander support ini, supaya nantinya dapat digunakan secara maksimal. Alhamdulillah, untuk proses penjelasannya, berlangsung dengan lancar. Nah, setelah selesai melakukan pengajaran unit dan penjelasan fitur, berikutnya kami jelaskan terkait masalah administrasi. Untuk yang pertama, kami jelaskan terkait masalah STNK, untuk STNK, estimasi jadinya sekitar 1 bulan, kemudian kalau untuk BPKPS, estimasi jadinya antara 4 sampai 6 bulan, lalu di sini juga kami jelaskan terkait masalah kreatif servis yang meliputi 50 km, serta untuk servisnya bisa dilakukan di semua jaringan bergerak resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Setelah penjelasannya semuanya tidak sangat cukup jelas, berikutnya kami pun minta sangat terima kepada istri warna peta. Alhamdulillah untuk proses terima berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dilarisi mobil Xpander-nya, bahkan kami juga disambut dengan sangat hangat. Ketika mau pulang, saya dan Masaan masih disebui dengan jamuan makan siang. Terima kasih banyak Pak Ropeta dan keluarga sudah menjemput kami dengan sangat baik. Semoga mobilnya ini bisa selalu menjadi barokah. Untuk proses selanjutnya, di sini diwakili oleh Pak Fajar, kami juga melakukan foto serat terima bersama. Terima kasih banyak Pak Ropeta dan keluarga sudah mempercayakan pemilihan mobil Mitsubishi Xpander tipe spot manual warna hitamnya ini kepada Niam. Kami doakan, semoga Pak Ropeta dan keluarga besar selalu diberikan kesehatan, rezekinya semakin lancar dan mobilnya bisa mebarokah untuk keluarga. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander tipe spot manual warna hitam kepada konsumen kami, Pak Ropeta yang ada di wilayah Salatiga. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami di Mitsubishi Kartosuro, nanti bilang saja sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga teman-teman faatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.